Puluhan warga di desa Banjarjo Magetan, keracutan masal usai menyantap hidangan dari sebuah hajatan di desa setempat. Dari puluhan warga yang keracunan masih ada delapan warga yang menjalani perawatan di puskesmas. Sebanyak 44 warga desa Banjarjo Magetan dilaporkan menjadi korban dugaan keracunan usai menyantap hidangan dari tiga acara hajatan warga setempat. Dari puluhan korban, ada delapan warga yang kini masih menjalani perawatan di puskesmas kecomatan panekan. Kejadian bermula saat para korban menghadiri dan menyantap hidangan yang digelar pada tiga acara hajatan di desa tersebut pada 1 Juni lalu. Namun empat hari kemudian, 44 warga yang hadir mengalami gejala mual, muntah, dan diare secara bersamaan. Hidangan yang disantap warga sendiri yakni berupa sate gulai, soto ayam, rujak, dan minuman este. Pasal tanggal 4 Juni, itu mulai ada berapa yang mulai ada yang mual, muntah, diari, dan lemas. Semua total yang sakit 44 orang, yang sampai berawat inap, delapan orang. Kasus keracunan masal di desa Banjarjo, kecamatan panekan, kini dalam penanganan polsek panekan. Polisi sendiri masih menyelidiki hajatan mana yang hidangannya bermasalah dari tiga hajatan tersebut. Memang tidak ada laporan puisi, tapi kami dapat informasi dari masyarakat, sehingga kami segera menindaklanjuti. Kamis malamnya jam 23, itu sudah ada mulai yang masuk rumah sakit lagi. Sampai Jumat sampai Sabtu. Jadi bergilir, nggak bersama-sama. Selain itu, polisi juga telah melakukan koordinasi untuk mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para korban. Inam Tohari, Magetan.